kita akan mengetesnya kembali apakah tesan sudah nampil oke semuanya sudah tampil oke tombol juga apa fungsi baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali kembali lagi bertemu di channel kami teman-teman semua semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman memperbaiki speedometer m-aching dengan keluhan seperti ini lcd blank jarum juga tidak aktif apakah penyebabnya tetap tonton channel kami sampai selesai dan jangan lupa selalu like, share, komen, dan subscribe seperti biasa langkah pertamanya kita akan membuka casing speedometer kemudian kita akan melepas jarum speedo dan memisahkan pcb dengan casing speedo terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian langkah berikutnya kita akan mengecek jalur pada PCB untuk bagian luar ini tampaknya tidak ada masalah jadi kita akan melepas LCD dan memisahkannya dengan casing dan pepan PCB jadi kita akan membuka solderan pada kaki LCD tampak sekali di bagian ini kawan-kawan seperti ada tepung ini menandakan pada bagian ini pernah kemasukan air jadi disini timbul seperti korosi jadi sebelum kita membuka atau memisahkan papan-papan LCD nya akan kita coba bersihkan dulu dan akan kita tambah solderan di bagian yang tanpa ada korosi ini kita bersihkan boleh menggunakan cairan pembersih elektronik kontak cleaner juga bisa juga menggunakan thinner atau sejenisnya nanti akan kita coba dahulu apabila masih gagal barulah akan kita buka dan pisahkan antara PCB dengan LCD kita coba on ternyata masih tidak bisa berarti kita memang harus mengecek jalur bagian dalam PCB setelah kita melepaskan solderannya lakukan dengan hati-hati barulah kita akan memisahkan antara papan PCB dengan LCD ok tugas kita akan mengecek jalur atau komponen-komponen yang kemungkinan rusak untuk kasus speedometer M-Eking memang kebanyakan rusaknya karena kemasukan air jadi kebanyakan ada jalur yang short atau terhubung jadi di sini kita tanpa kita perhatikan tidak terlalu nampak ada jalur yang terputus cuma pada kaki-kaki utamanya ini tanpa ada korosi di berapa titik sedangkan untuk nomor 2 ini adalah masa kabel nomor 2 ini ada kabel masa jadi yang sebelahnya ini positif dan yang lainnya terbagi lagi ke ke jalur-jalur menuju ke IC-IC jadi sebelum kita melakukan tindakan lebih lanjut kita bersihkan saja terlebih dahulu selamat menikmati kemudian akan kita keringkan kita angin-anginkan dan bisa juga kita bersihkan dengan menggunakan air dryer terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba kakit kembali dan kita akan cek apakah pada LCD-nya sudah tampil tulisan. Terima kasih telah menonton! Setelah kita lakukan penyeludaran di kaki LCD, kita akan mengetesnya kembali apakah tisan sudah tampil. Oke, semuanya sudah tampil. Tombol juga berfungsi baik. Dan langkah terakhirnya kita akan kembali merakit seperti sedia kalah casing-casing speedometer-nya. Dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Tetap ikutin channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.